Kupuat untuk Vila Mena, tapi dia tidak mau. Oh, dia harus makannya. Hei, mau kemana dia? Jangan Vila Mena kembali! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada apa ini? Maaf, kita harus mencari. Itu perempuan putri! Vila Mena, turunlah. Kau akan terluka. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada sakit hati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sinilah mereka membuat salju Semua buatan tangan Seperti yang terlihat Pengerjaan yang lembut Oh, butiran salju nampak lebih indah dari atas sini Lebih baik segera pindah Sebelum Rarity mengacau musim hujan Dan di sini tempat pembuatan pelangi Pudas Pudas Iya, tidak ada yang tahu rasa pelangi Wow, dari mana kau mendapatkan sayap indah itu? Aku juga ingin Ya, aku tahu itu Oh, hei, lihat Itu Rainbow Crash Iya, Rainbow Crash Rarity, kenapa kau bicara pada mereka? Mereka mengagumi sayapku, Rainbow Dash Ya, lupakan saja gerakan Sonic Rainboom dan pakailah sayap seperti ini Ayo teman-teman, kita lihat cara pembuatan awan saja Jangan dengarkan mereka Aku yakin kau pasti menang dalam melemba itu Kau bercanda Aku tidak bisa melakukan Sonic Rainboom Dan lihat sepasang sayap berbulu biasa dan membosankan ini Habislah aku Dan inilah sayapku Bagus ya Bagus ya Lihatlah sayapku ini Silahkan para poni Untuk mengambil foto Rarity, kita seharusnya membantu Rainbow Dash Supaya tidak gugup Simpan sayapmu dan berhenti pamer Bagaimana bisa kau memintaku menghilangkan keindahan? Wow Rainbow Dash, kau tidak apa-apa Kau kelihatannya kurang sehat Tenang saja, mana mungkin aku tidak sehat Semua sangat menyukai sayap Rarity Sehingga mereka tidak akan memperhatikanku Kalau aku gagal nanti, ya kan? Hei, aku ada ide Kau harus ikut perlombaan Benar Aku bisa melihatmu terbang seharian Sepertinya belum ada poni yang memiliki sayap sepertiku Mungkin aku harus ikut Apa? Apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku benar-benar tidak bisa menang Pengambilan kedua Halo Baiklah, ini tidak mungkin perancang yang sama Benar-benar mengagumkan Dan tiba-tiba aku sangat menginginkan Pie apel Belanda Permen apel yang ditusuk Kue apel Roti apel panggung Barangkourd Barangk skeletons Untuk penanggung Isai Wala BarangkEverything War Barangk 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 Dari Oh, spektakuler. Ini baru perangkat busana. Oh, gaun-gaun ini sangat mengagumkan. Siapa perancangnya? Majulah, tunjukkan dirimu. Bagus, bagus. Luar biasa. Menak juga. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih banyak. Yang terhormat Putri Celestia, minggu ini temanku yang sangat berbakat, Rarity, belajar bahwa jika kau berusaha menyenangkan semua poni, seringkali kau akan mengecewakan mereka. Terutama dirimu. Dan aku belajar bahwa saat seseorang menawarimu bantuan, seperti membuatkan gaun, seharusnya kau tidak terlalu meminta banyak dari apa yang diberikannya padamu. Dengan kata lain, kau harus bersyukur. Rarity, ku ucapkan selamat atas debut modemu yang sangat mengesankan. Maukah kau mengizinkan aku untuk menampilkan busanamu di butuh pakaian terbaik milikku di Canterlove? Sekarang, persiapkan dirimu untuk ikut denganku beberapa hari lagi, ya. Tiga bulan musim sejuk dan hiburan panjang. Tinggalkan rumah sekarang, tiba waktu bermain. Tapi makanan berkurangan, sulit untuk membesar. Walau aku sayang Putri ini, gayanya ketinggalan. Dah dibatuk musim bunga untuk kehijauan, tapi tiba waktunya juga. Musim sejuk tamat, bagaimana bisa ku bantu? Aku masih baru, gimana saya tak dapat kuasa, tak tahu caranya. Salju tamat, salju tamat, selesaikan libur lalu. Salju tamat, salju tamat, musim bunga akan tiba. Salju tamat, musim bunga akan tiba. Pulang nyambung selatan, kasus mula kerja. Ceriakan langit suram, bawa senyum surya. Pindahkan out dan jahitkan salju. Surah menjelmangat, tidak bercaya. Salju tamat, salju tamat, selesaikan libur lalu. Salju tamat, salju tamat, musim bunga akan tiba. Salju tamat, salju tamat, musim bunga akan tiba. Musim bunga akan tiba. Hewan berhibernasi di bawah es salju. Kami kejutkan mereka. Dengan lemah lembut, kami bantu cari makan. Bantu berbenar. Salju tamat, salju tamat, selesaikan liburanku. Salju tamat, salju tamat, musim bunga akan tiba. Salju tamat, salju tamat, musim bunga akan tiba. Musim bunga akan tiba. Bukan mudah tugas kami. Semaikan benih. Dengan penjagaan rapi. Semua bisa rasa. Apel wortel, saya diri bunga warna-wani. Perlukan kerja keras. Tumpu tiap waktu. Salju tamat, salju tamat. Selesaikan liburanku. Salju tamat, salju tamat, musim bunga akan tiba. Salju tamat, salju tamat. Musim bunga akan tiba, musim bunga akan tiba. Dan sekarang aku tahu, sinilah tempatku. Harus turut membantu, tak mudah tapi perlu. Bayangkanlah, tanpa kuasa, cara poni biasa. Untuk terus serta ku pasti, mencoba lagi, mencoba lagi. Salju tamat, salju tamat, selesaikan liburanku. Salju tamat, salju tamat, musim bunga akan tiba. Salju tamat, salju tamat. Musim bunga akan tiba. Musim bunga akan tiba. Musim bunga akan tiba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik sekali. Maukah kau membantu membuatnya? Maukah aku? Iya. Aku harus mulai dari mana? Baiklah. Sekarang ambillah jerami dan rumbut kering itu. Dan juga sedikit ranting. Sekarang, anyam semuanya di sana ya. Gunakan pita sedikit saja ya. Bukan, bukan. Bukan di sana. Ya, masukkan di sana. Tapi tidak, tidak. Hati-hati ya. Jangan sampai. Selesai. Sarang ini tampak seperti milikmu. Oh ya, ampun. Sarang itu harus dikutuk. Oh, Spike. Ini tidak terlalu buruk. Mungkin burung-burung bisa menggunakannya sebagai... Kamar kecil. Spike, tidak apa-apa. Sarang ini sedikit kasar di sudutnya. Biar aku membantumu. Lepaskan pita ini satu persatu. Dan jika kita ambil ranting ini dan membentuk bagian ini, maka... Kurasa kita kehilangan dia. Kita harus menggunakan sedikit benang. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Ini sangat berarti untuk kami. Boleh aku meminta sirupnya lagi? Iya, tentu saja kau boleh memintanya. Silakan. Ini sebuah pesta yang hebat. Kau sangat memaksimalkan dirimu. Wah, terima kasih, Rocky. Aku sangat menikmati waktuku juga di sini. Aku senang sekali, Tuan Lieselot. Boleh aku meminta diambilkan sepotong kue lagi? Apapun nyanyanya minta, akan kuambilkan. Aku sangat senang tidak satupun poni itu muncul. Oh, mereka tidak begitu buruk. Tidak begitu buruk. Dengar ya, mereka itu sekumpulan pecundang. Ayolah. Pecundang mungkin sedikit keras, bukan begitu. Setelah apa yang mereka lakukan padamu, menurutku pecundang tidak cukup keras. Itu sangat kasar. Sangat kasar. Itu penghinaan yang sejujurnya. Itu benar, bukan. Jika aku jadi kau, aku tidak akan pernah bicara lagi dengan mereka. Kau tahu apa? Aku tidak pernah bicara dengan mereka lagi. Dan aku tidak pernah mengundang mereka ke pestaku lagi seumur hidup. Mereka tidak pantas untuk diundang ke pestaku. Dan setelah apa yang sudah mereka perbuat padaku. Iya, iya, iya. Aku setuju. Setuju. Iya, aku akan berjanji. Ingat itu, aku berjanji. Siapa itu? Halo, Pinkie Pie. Maaf, aku terburu-buru tadi. Aku tidak sempat mengucapkan halo. Kau tahu kan kejadiannya? Aku tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Jadi, kenapa tidak ikut saja mengunjungi daerah apel manis? Tidak usah. Aku sudah menghabiskan waktu dengan teman sejatiku. Bukankah itu benar, Nyonya Leaflour? Itu benar sekali. Pinkie Pie. Sepotong kue lagi, Tuan Liz, loh. Aku mau satu. Baiklah. Bagaimana kalau kita keluar dari kota mengerikan dan pergi ke tempat M.T. Jack? Dia tidak akan kemana-mana. Aku sudah pastikan tidak. Aku punya waktu yang menyenangkan di sini. Kau ikut saja denganku. Kau dengar dia? Dia tidak akan pergi kemana-mana. Siapa yang kau panggil? Aneh! Sudah cukup. Pesta selesai. Ayo, Pinkie Pie. Tidak, Pinkie Pie. Ayo, kita pergi. Aku bilang tidak. Baiklah. Kau mau dengar cara yang kasar. Tidak. Baiklah kalau itu maumu. Aku akan melakukannya dengan cara yang kasar. Kita sampai kejujudan. Aku kira dia akan sangat senang. Senang? Kalian bilang senang? Kenapa aku harus senang menghadiri pesta perpisahanku sendiri? Pesta perpisahan? Iya. Kalian tidak menyukaiku lagi. Maka kalian mengeluarkanku dari grup dan mengadakan pesta besar untuk merayakan pesta perpisahan. Begitu kan? Kenapa kau berpikir kami tidak menyukaimu lagi, Gula Balok? Kenapa? 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 Karena kalian sudah membaunyi aku dan menyindariku sepanjang hari. Itu alasannya. Oh iya. Karena kami ingin pestamu jadi kejutan. Kami sudah merencanakan pesta ini sejak lama sekali. Kami beralasan tidak ke pesta kami. Dan kami mempersiapkan segalanya untuk pestamu. Kalau pesta ini pesta perpisahan, kenapa kue yang aku ambil dari toko Balok Gula bertuliskan selamat ulang tahun Pinkie Pie? Selamat tinggal. Aku bisa meragukan kalian. Tidak apa-apa, Pinkie Pie. Itu bisa terjadi pada siapapun. Kau jangan merasa khawatir. Aku senang aku tidak digantikan dengan seember lombak. Kau tidak ingin tahu. Baiklah, teman-teman. Cukup bicaranya. Mari berpesta! Putri Celestia tersayang. Aku menulis padamu dari pesta yang paling menyenangkan. Aku tidak hanya punya waktu yang menyenangkan bersama teman, tapi juga diberikan kesempatan belajar, pelajaran berharga tentang persahabatan. Harapkanlah selalu yang terbaik dari temanmu dan jangan berprasangka buruk. Dan yakinlah bahwa teman baik selalu mementikan kebahagiaanmu. Murid setiamu, Twilight Sparkle. Apakah kalian semua tidak keberatan kalau kita merayakan pesta ulang tahun Gami juga? Pestanya tadi terpotong. Dia pasti sangat kecewa. Oh, tentu tidak. Iya, benar. Pokoknya kalian harus datang ke pesta ulang tahun Gami. Karena aku berencana mengadakan tour dalam kota Canterlot, aku akan tunjukkan rarity mahkota permata, Applejack, pohon apel, masang ratu, dan Pinkie. Kita akan mengunjungi toko donat. Ayo kita berangkat. Permisi. Aku... Andai kau bukan temannya tetangga kami, rarity. Terima kasih telah menonton. Mengagumkan. Aku tidak percaya kita ke sini. Dengan semua yang sudah kita bayangkan, kenyataan pada malam ini menjadikannya sebagai malam terhebat. Pergi galak, pergi galak, pergi galak, dalam taman, kan jumpa semua, dan semua, jadi temanku di galak. Pergi galak, semua burung, semua hewan, kasihku besar, kecil, jadi teman selamanya, di sini di galak. Kita jadi nyata, di galak, di galak. Di galak, bukan jual, buah-buah apelku. Memang enak, mungkin lapar, akan berliku, aku semanis madu, dapatkan uang berjuta, untuk apa sekuat. Seperti harapan kini dan selamanya Semua yang diinginkan berlaku Digalah, digalah Digalah, semuanya akan jumpa rariti Mereka lihat aku hebat digalah Pergi dalam Aku cari sang pengeran betapa ganteng dia Bilayan bagaikan putri malam ini digalah Inilah yang ditunggu malam yang paling hebat Mimpikan jadi nyata malam ini digalah, digalah Ku mimpi aku nanti terbang bersama poni Oh Wonderbolts, saksi mereka berputaran dan melompat Pamir depan ribuan dihujani tepukan Oh Wonderbolts, lihaku disini digalah Yang dimau dihidangkan keliangan kita Dan akhirnya akan tiba disini digalah, digalah Aku disini digalah Parti terbaik sekali Tetapi apa yang kurang poni bernama pinggi Diparti akulah orang yang tanyalah Sesiapa poni main berdangsa bersama ku digalah Yang dia tertawa digalah, digalah Jika dihidangkan putri Disitu tempatku Ngobrol tentang majisten apa yang ku tahu Pastinya istimewa Bila dia bercerita Bila malam terhebat Tegalah kita pergi bersiap cantik sekali Tegalah kau dan aku nikmati malam seru Tegalah tiba waktunya kami sedia Aku pastinya Tegalah Coba teman baru Tegalah Menjual apa Tegalah Cari sempa ngeran Pangeran Oh Wonderbolts, jumpa Cari bukti Cerit Ngobrol Tiba digalah Tiba digalah Untuk malam paling ngera Tidaklah Ya, ini akan jadi malam yang hebat Kau tahu kenapa? Karena kami akan menghabiskan waktu di Pesta Pes... Sama Atau tidak Tidaklah